Masakan padang memiliki banyak jenis varian dengan bumbu rempah yang menggugah selera. Tidak hanya rendang, beragam gulai dengan kuah santan berempah juga menjadi masakan otentik dari ranah Minang. Selain gulai ayam dan ikan, ada pula beragam gulai lain yang bisa menjadi pilihan. Berbagai jenis gulai, mulai dari gulai tunjang dari saki sapi, otak sapi, kucwa ubi, hingga gulai rebung dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah Benhil, Jakarta Selatan. Di sini gulai dijual mulai dari 18 hingga 23 ribu rupiah. Gulai tunjang memiliki kuah kuning yang cukup kental, meski teksturnya kenyal, saat digigit tetap empuk. Selain itu, ini dia gulai otak dengan kuahnya yang pekat dan pedas. Saya baru pertama kali mencoba otak sapi dan ternyata rasanya puluh banget di mulut. Teksturnya kayak lemak, lembut, tidak perlu susah-susah munculnya. Enak banget. Pemilik rumah makan, Melvi, mengatakan gulai tunjang dan otak sapi merupakan menu gulai favorit. Resep turun-temurun sejak 1982 silam terus konsisten digunakan hingga kini. Gulai tunjang itu kalau selesai jam makan senyang biasanya sudah habis ya. Tapi kalau seandainya habisnya sebelum jam 12 sebelum jam makan senyang itu suka kita tambah lagi. Selain itu, ada pula menu gulai lain yang tak kalah unik, yakni gulai tambusu dari usus sapi, brajebo dari daging berbalut lemak sapi, cumi sitahu, hingga gulai cincang berisi potongan daging campur hati dan lemak sapi. Kedangan ini dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah Pasar Senen, Jakarta Pusat yang dijual varga 18 hingga 25 ribu rupiah. Sudah sering sih. Favoritnya apa sih gulai apa? Favoritnya disini ada gulai cumi sama itu tambusu. Karena dia tuh kalau cumi tuh isinya gede gitu loh. Terus kalau ini juga, dia tuh mengkau-mengkau gitu. Ciri khas dari gulai tambusu, yaitu usus sapi dengan teksturnya yang kenyal untuk isi telur dan dengan kuah santan. Jadi tambusu ini merupakan salah satu gulai favorit disini. Nah, jadi tambusu ini adalah usus sapi yang isinya telur seperti ini. Nah, dari kuahnya itu dia kental dan pas dimakan rasanya tuh gurih, pedas dan juga pas digigit tinggal tapi empuk. Gami sama sekali ya kan. Pengelola rumah makan Tony mengatakan gulai tambusu menjadi hidangan favorit yang kerap diburu pembeli. Dari bumbu, bumbu kita tersengaja dikentelin. Jadi bumbunya kita harus berani, berani bumbu. Jadi rasanya juga beda. Tony menambahkan resep petentik yang konsisten dengan perpaduan bumbu rempah yang melimpah menjadi kunci kelezatan cita rasa ragam menu gulai khas padang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.